Dibit Muda Sepak Bola Manokwari Selatan Kian di Gembleng. Terbaru, SSB Ransiki menggelar turnamen bertajuk Festival U-12 yang diikuti delapan tim, adapun lapangan Garuda Ransiki digunakan sebagai lokasi turnamen dan dilaksanakan 8-12 April ini. Ketua SSB Ransiki, Jordan Waye, mengatakan pelaksanaan Festival U-12 sebagai meregenerasi sepak bola di Mansel. Pemain-pemain di turnamen ini rata-rata adalah anak-anak kelahiran tahun 2012-2013. Menurutnya, pelaksanaan Festival U-12 ini tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis. Kita didukung oleh Pak Albert Rumbino, Pak Charles Mandacan, Pak Levinus Waran, dan kami dari SSB Ransiki, katanya. Seperti yang bagaimana kami dari pengurus SSB Ransiki, yang pertama sejauhan daripada Festival usia 12 tahun pada bulan April ini. Yang pertama bagaimana proses pembinaan di Kabupaten Manokwari Selatan terpercala. Supaya ada regenerasi dari yang mutu, yang muda, dan naik jati yang tua. Pelaksananya tanggal 8 kekembangan, sampai dengan tanggal 12 final selesai. Lalu untuk beberapa tim sendiri yang ikut serta, yang peserta yang ikut ini ada 8 tim. Yang ikut Festival ini, kami dari SSB Ransiki tidak dipungut biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran kami kasih gratiskan. Karena didukung oleh Pak Albert Rumbino, dan Pak Charles Mandacan, serta Pak Levinus Waran, dan kami pengurus SSB Ransiki sendiri. Panitia menyiapkan hadiah berupa piala untuk juara dan peringkat 2-4. Ada juga hadiah untuk top scorer dan pemain terbaik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!